Penyakit cacar monyet atau monkeypox telah terdeteksi di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo pun memerintahkan Penteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebarannya. Salah satunya ialah menyiapkan vaksin. Gabar itu dijelaskan oleh Presiden di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada selasa 23 Agustus 2022. Selain menyiapkan vaksin, Jokowi juga meminta tempat-tempat dengan tingkat interaksi yang tinggi dan pintu masuk ke Indonesia diawasi secara ketat. Jokowi menghibah masyarakat untuk tidak terlalu panik karena penularan cacar monyet lewat kontak langsung, bukan lewat droplet. Seperti yang diketahui, Kementerian Kesehatan mengumumkan ada satu orang pasien terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Juru bicara kemenkes Dr. Muhammad Syahril mengatakan orang tersebut adalah laki-laki berusia 27 tahun asal Jakarta. Pria tersebut memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri sebelum tertular. Berdasarkan penelusuran, pasien mulai mengalami gejala amal monkey bugs pada tanggal 11 Agustus. Ia kemudian melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit pada 18 Agustus. Kemudian tanggal 19 Agustus, pria tersebut terkonfirmasi positif cacar monyet. Syahril menyebut pasien tidak sakit berat dan cukup isolasi mandiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!